Perjalanan kontestan go-show untuk sampai ke babak Grand Final tentunya tidak mudah. Banyak perjuangan yang harus dilakukan untuk bisa sampai ke babak lain. Masing-masing mempunyai kita dan perjuangan tersendiri yang membuat mereka dapat tampil spektakuler di babak sebelumnya. Bukan untuk mengejar popularitas semata tetapi juga untuk membuktikan kemampuan siapa yang pantas untuk menjadi yang terbaik. Kerja keras serta kreativitas merupakan modal utama bagi para Grand Finalist untuk memberikan show yang spektakul. Dan setelah melalui perjalanan selama tiga bulan akhirnya terpilih lima kontestan yang akan bersaing merebut total hadiah sebanyak 500 juta rupiah. Tapi di atas stage yang mekah hanya ada satu orang yang akan menjadi sang juara. Pengorbanan dan penampilan yang maksimal semua akan terjadi di atas panggung Rocio Grand Final. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Terima kasih. 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 Viral di Youtube. Bukan Ardo lagi namanya. Apa tuh? Argo. Wah taksi dong. Duitnya banyak bisa-bisa. Oh Argo karena duitnya banyak. Karena duitnya banyak. Oke kalau gitu kita langsung aja. Oke kalau gitu kita langsung aja judges silahkan go vote. Oke Ardo terima kasih juga judges yang sudah memberikan poinnya. Ya. Dan sekarang waktunya. Dan sekarang waktunya Ardo kembali ke Laos karena poin akan diumumkan di akhir acara. Temu-teman buat Ardo. Good luck. Saat lagi kita akan lihat pengampilan dari Junko dan juga Chicken Duck. Monyet Hip Hop. Monyet Hip Hop. Keren, keren, keren. Kenapa gak ditampilin? Kenapa tadi itu monyet gak ditampilin sama ayam? Ada lagi. Oke oke oke.